Saudara saatnya kita simak informasi menarik dan cukup inspiratif dari berbagai daerah dalam cerita Nusantara. Kali ini giliran Kompas TV Biro Sorong, Papua Barat Daya yang akan berbagi cerita. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Ecedias. Selamat siang, Ecedias. Informasi menarik apa dari Sorong siang hari ini? Selamat siang, merci dan juga saudara. Ada cerita Nusantara dari Biro Sorong kali ini, yaitu ratusan pelajar dari SD hingga SMA di Kota Sorong, Papua Barat Daya antusias mengikuti lomba gerak jalan memperingati hari Persatuan Guru Republik Indonesia. Berbeda dari tahun sebelumnya, pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Sorong tahun ini melaksanakan sekayaan lomba lebih meriah. Salah satunya lomba gerak jalan. Anak-anak begitu antusias menunjukkan penampilan terbaik dan sejumlah variasi gerakan dalam lomba tersebut yang dimulai dari kawasan Sorpus hingga finish di kantor wali kota Sorong. Meskipun berjalan jauh di bawah terik patah hari, namun para siswa ini terus semangat memberikan penampilan menarik dan lucu hingga menghibur masyarakat yang sedang menonton. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan hiburan bagi para guru yang selama ini sudah berjuang untuk pendidikan para siswa-siswi dan saatnya para guru ini menikmati hiburan dengan penampilan lucu dan menarik dari siswanya. Sebenarnya kegiatan hari guru ini fokus untuk guru-guru, tujuan kenapa guru-guru? Karena itu suatu kegiatan yang memberikan refreshing pada guru-guru. Guru-guru selama ini dikeras, dia fokus mengajar dan begitu ya katakanlah dia capek memfokus seperti itu. Jadi kegiatan seperti ini untuk melepas lelah mereka, guru-guru. Dan tidak kanyainan saya bilang guru-guru saja, siswa pun ikut terlibat di dalamnya. Selain melaksanakan sejumlah lomba pengurus PGRI Kota Sorong, hingga saat ini terus memperjuangkan hak-hak para guru yang hingga saat ini belum diselesaikan.